Namaku Ganesh, aku mahasiswi di salah satu universitas negeri favorit, dan malam ini aku akan berbagi pengalamanku yang benar-benar merubah cara pandangku tentang makhluk halus. Padatnya jadwal kuliah, dan banyaknya tugas membuatku harus pulang larut malam setiap harinya. Biasanya, sehabis aku mengerjakan tugas bersama teman-teman, aku pulang sekitar jam 10 malam. Tapi, malam ini berbeda. Aku baru beres menyelesaikan tugasku jam setengah 12 malam. Malam itu, ketika aku hendak masuk ke dalam mobilku, handphone ku berdering. Ternyata itu Dera, salah satu teman kelasku. Aku pun mengangkatnya. Iya, Der. Hmm, kenapa? Ternyata, charger laptop Dera terbawa olehku. Karena dia sangat membutuhkan chargerannya, aku pun mau tak mau harus mengembalikannya, dan langsung menuju kosan Dera. Semuanya berjalan normal. Aku menyusuri jalanan malam menggunakan mobilku menuju kosan Dera. Sampai akhirnya, aku menyadari hal lain. Ternyata semakin malam, jalanan semakin sepi saat itu. Semakin jauh aku mengendari mobilku, suasana jalanan semakin sepi dan gelam. Hanya lampu jalanan saja yang menerangi perjalananku. Hingga akhirnya, aku memasuki salah satu jalan gelap, dan menikung tajam. Aku pun menurunkan kecepatanku untuk berhati-hati. Sampai... Tiba-tiba aku merasakan ngantuk yang luar biasa. Semakin lama, semakin ngantuk, mataku sudah mulai berat. Untuk keselamatan, aku memutuskan untuk berhenti sejenak dan menepi. Sekedar untuk minum, dan memasang playlist yang membuatku tidak mengantuk. Dan ketika aku sedang fokus memasang playlist di mobilku, Astaga! Aku terkejut ketika ada yang tiba-tiba mengetuk kaca mobilku. Dan ketika aku lihat, ternyata itu seorang nenek-nenek tua yang sepertinya sedang berjualan. Dia terlihat mengintip ke arah mobilku. Aku pun membuka jendela dan berkata, Maaf, nek. Enggak dulu. Dan langsung menutup kaca mobilku kembali. Sampai... Aku kembali terkejut ketika mendengar suara benda terjatuh tepat di atas mobilku. Karena panik, aku pun refleks langsung keluar dari mobil dan mencoba untuk pemeriksaannya. Namun, ketika aku periksa, tidak ada apa-apa sepertinya. Kulihat, kondisi mobilku pun masih normal. Tidak ada lecet sedikit pun. Aku sedikit terdiam dan heran. Karena tadi jelas sekali aku mendengar suara seperti benda berat terjatuh tepat di atas mobilku. Aku pun mencoba melihat ke sekitar. Dan... sepi. Dan seketika aku pun tersadar dan bertanya-tanya. Sosok nenek tua yang berjualan tadi kemana ya? Padahal... tak lama aku keluar dari mobil. Nenek itu... seharusnya masih ada di sekitar jalan ini. Namun... ini tidak terlihat sama sekali. Tak lama dari itu, aku pun memutuskan untuk masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalananku. Dan ketika baru saja aku masuk ke dalam mobil. Begitu aku melihat ke depan. Dari kejauhan kulihat bayangan orang-orang. Seperti... orang-orang yang sedang berkumpul. dan sekitar lima orang. Loh... kok tiba-tiba ada orang sih? Perasaan tadi sepi deh. Perasaanku mulai tidak enak. Aku takut... Mungkin saja mereka adalah pelaku begal atau... orang jahat. Dengan cepat aku hidupkan mobilku dan hendak pergi. Dan... tiba-tiba saja... Reflek aku mengerai mendadak karena orang-orang yang berkumpul tadi menghalangi jalanku. Woy! Bosan hidup atau gimana sih? Teriaku kesal. Ketika kulihat orang-orang itu hanya diam saja dan tidak bergerak sama sekali. dan... seperti mematuh. Aku pun mengedipkan lampu mobilku untuk memberikan isyarat bahwa mereka menghalangi jalanku. Namun... Andai sekali aku lihat kembali dan mencoba mensorot orang-orang itu dengan lampu mobilku. Dan... Ya Tuhan! Jantungku tiba-tiba berdeguk dengan kencang. Ketika kulihat dengan seksama... Orang-orang yang ada di depanku ini... ini berlumuran darah. Ya... Jelas sekali kulihat darahnya mengalir di sekuyur tubuhnya itu. Dan tak lama dari itu... Ketika kulihat ke arah sekuyur luat aku... Aaaaaaah! Astaga! Kulihat... Sekarang ada dua perhiasan pekepala berjalan yang pincang ke arahku... Berlumuran darah... Dan sebagian tubuhnya robek... Aku taket sekali... Melihat itu... Aku pun langsung menancam kias mobilku dan terus menyetir tanpa meyat ke belakang. Hingga... Aku pun akhirnya sampai di kosan Dera. Dia bertanyaku kenapa? Karena melihat mukaku yang sangat pucat. Aku pun menceritakannya pada Dera. Dan memutuskan untuk menginap saja di kosannya. Karena... Sudah terlalu larut malam untuk pulang. Malam pun berlalu. Kulihat... Dera sudah tertidur pulas. Aku mencoba untuk langsung tertidur. Namun... Hatiku mulai tidak tenang lagi. Aku berharap untuk tidak mengingat hal itu lagi. Sampai... Terdengar suara seperti cakaran. Dan... Terdengar suara isak tangis perempuan. Aku mencoba untuk pura-pura tidak mendengar suara itu. Tapi... suara itu... seakan memaksa aku untuk menanggapinya. Aku mengintip ke sekitar. Dera masih terlihat tertidur pulas. Aku pun bangkit dari tidurku. melihat ke arah sekitar. Mataku pun masih menerawang ke sekitar kamar. Dan... Astaga! Ketika ku lihat ke arah depan pintu... ku lihat berkumpul berjajar sosok-sosok yang tadi ku lihat. Mereka menatapku dengan tajam. Berteriak meminta tolong. Badanku mendadak menjadi kaku dan sulit untuk digerakkan. Aku hanya bisa terdiam melihat itu semua. nafasku mulai sesak. Dan aku pun... tidak ingat apa-apa lagi. Kesokan paginya... ketika aku terbangun... badanku terasa sangat sakit sekali. Aku menceritakan apa yang aku lihat tadi malam kepada Dera. Dan setelah itu... Dera pun mengajakku untuk mencari tahu... apa yang sebenarnya terjadi. siangnya... aku ditemani Dera ke tempat di mana aku melihat sosok-sosok itu. Dan di sana... kami bertemu dengan seorang petugas kebersihan yang berjaga. Dan ketika kami tanyakan... ternyata benar saja. Dua minggu yang lalu... sempat ada kejadian kecelakaan... yang menewaskan beberapa korban. mendengar itu... aku pun shock. Apa mungkin... yang aku lihat itu... ada hubungannya dengan kejadian ini? acji kita ternyata bagi... orang lainnya. Tidak! 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 Yang itu satu-satunya. Tidak!